Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, ibu dan bapak sahabat Dialog Positif Semuanya bersyukur malam hari ini kita masih bisa sama-sama kumpul Virtual di Zoom Meeting ini, di Dialog Positif ini Yang setiap malam senantiasa menemani ibu dan bapak, sahabat-sahabat semua Untuk meng-update knowledge-nya, meng-update kesadarannya Yang penting mudah-mudahan di masa-masa kini, kekinian Khususnya di Ramadan ini, kita lebih bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat Untuk jasmani kita tentunya, dan tidak hanya jasmani tapi ruhani kita Malam hari ini kita akan berbicara tentang imunitas tubuh yang berkaitan dengan hati Selamat hari Waisak juga, hari ini tepat hari Waisak Dan malam hari ini, Mas Soni akan menyampaikan tentang hubungan antara hati yang terbuka dengan imunitas tubuh Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar lagi, saya langsung ke Mas Soni Silahkan Mas Soni Wicaksono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ambu, saya kedengeran jelas? Clear Mas, aman, so clear Sip, aman Saya kecil yang kemarin ya Iya, kemarin agak kecil tapi sekarang sudah clear banget, mantap Oke, saya buka dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adek-adek semua Senang sekali bisa hadir lagi di dalam Dialog Positif Yang host-nya keren banget Seperti DJ Tadinya saya sudah pengen koan Oke Iya, ini sudah kali keempat Saya hadir di dialog biasa Hikmah dari COVID Kita bisa ngaji tiap malam malahan ya Dengan topik yang kreatif Kalau kita open-minded, open-heart Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat dari Dialog Positif ini Jadi saya mewakili teman-teman semua Terima kasih sama Kak Abu ya Sudah memberikan sarana yang luar biasa Alhamdulillah, amin Semua kasih sayang Allah Amin, amin, amin Oke Saya Boleh share slide ya Boleh silahkan Jadi kita hari ini bahas tentang Dan hubungannya dengan Kesehatan dan imunitas manusia gitu Bentar Bisa ya Kang Bisa, langsung Tinggal share screen Oke, good Topik malam ini adalah Membuka hati Meningkatkan kesehatan dan Ini topiknya santai aja ya Jadi Serius Apa namanya Kita santai aja Karena kalau Kita hati yang belajar Kita harus sangat santai Jadi gak Dilarang serius Dilarang serius Oke Santai aja Dan Saya coba singkat Tapi kalau gak singkat Mohon maaf ya Karena ini beberapa Banyak yang dibahas Jadi Saya perlu Perkenalkan diri Gak usah lah ya Gak usah langsung aja Gak kenal Mas Soni kok Tenang aja Aman Oke Jadi kalau belajar tentang Hal-hal spiritual Yang hubungannya dengan hati Itu Semuanya sangat mudah Mudah banget Diketahuinya mudah Lalu setiap pelajaran Yang kita sampaikan itu Hati kita akan bilang Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Jadi Pasti bilangnya iya Jadi kalau hatinya Benar-benar santai Dan lepas tuh Oh iya benar juga Oh iya benar juga Jadi Simple Mudah Untuk tahu Tetapi untuk sadar Nah itu Sesuatu PR lagi Karena Sadar sama tahu Beda kan Kemarin udah kita bahas ya Antara tahu dan sadar Jadi Apalagi nanti Gimana melakukan Setiap saat Itu juga sesuatu PR Yang Lebih penting Dibanding sekedar tahu Nah Jadi ini Kita mulai aja Saya mulai dengan Quote ya Mohon maaf Jadi Saya Apa Begeran Tapi Di kitab-kitab Suci yang lain Juga ada Apa Halo Ya sebentar mas Ini kayaknya Agar Gak apa-apa Oke udah good Udah good Udah naik Oke Oke Sip Mungkin banyak Yang connected Di rumah ini Sebenar Saya disconnect dulu Oke Itu ada di Selbakor Surat kedua Ayat 10-12 Yang mengatakan Di dalam hati mereka Ada penyakit Lalu dibiarkan Allah Penyakitnya itu bertambah Bagi mereka Sip sayang pedih Disebabkan oleh mereka Karena mereka Berdusta Dan katakan kepada mereka Janganlah kamu berbuat kerusakan Di muka bumi Mereka menjawab Sesungguhnya kami Orang-orang yang Mengadakan perbaikan Ingatlah Sesungguhnya mereka itu Adalah orang-orang yang Berbuat kerusakan Tapi mereka tidak sadar Jadi Penyakit itu Sumbernya Pasti dari hati dulu Ya jadi Di hatinya ada penyakit Lalu Karena Terakumulasi Itu penyakit di hati Lalu Dibiarkan Allah Bertambah Jadi bertambah itu Artinya menjadi Penyakit fisik Jadi Sumber penyakit fisik itu Seluruhnya karena Apa namanya Hati kita Ada penyakitnya Dan siksa Yang pedih Jadi siksa yang pedih Itu bukan karena Allah memisah Karena Diberi penyakit Tapi Karena kita Sendirilah Siksa yang pedih Itu kita Alami Karena Nanti kita jelasin Bahwa itu Nanti saya jelasin Bahwa itu Awalnya Semua dari hati Lalu Akan Fisik Dan janganlah Kamu berbuat kerusakan Di muka bumi Nah bumi disini Itu Artinya ada dua Yaitu bumi secara Yang kita kenal Dari bumi yang besar Jadi misalnya Sebagai contoh Penyakit Covid ini Karena Bumi kita rusak Jadi bumi kita rusak Ada beberapa Makhluk hidup Yang tertekan Kemudian dia bermutasi Yang tadinya penyakitnya Dari binatang ke binatang Lalu tadinya Tidak ada penyakit Lalu Karena kita teken Kita rusak Segala macam Penyakit itu muncul Jadi Secara kolektif Sebenarnya kita Menuai Perbuatan kita sendiri Karena kita merusak bumi Sehingga itu Bermutasi terus Bermutasi terus Semakin kita teken Makin kita rusak Penyakit-penyakit Semacam ini Akan bermunculan Bukan karena Tuhan memberikan Tetapi karena Akibat perbuatan kita sendiri Nah jadi Kita berbuat kerusakan Tapi kita tidak sadar Nah itu bumi secara besar Bumi secara kecil Bumi itu adalah Kalau kita sebut sebagai Mikrokosmos Atau jagad cilik Itu adalah Badan kita sendiri Jadi kita itu Berbuat kerusakan Di badan kita Lalu Kerusakan misalnya Di hati tadi Kemudian bertambah Jadi fisik Lalu kemudian Itu Bertambah-tambah Dan Selalu kita Tidak sadar Kalau sadar Tentu saja kita Tidak akan melakukannya Tapi jangan khawatir Quote berikutnya Dan apabila aku sakit Dialah yang menyembuhkan aku Jadi Tuhan itu Saya sebut Tuhan saja Karena ini mungkin Agamanya macam-macam ya Adalah sumber Segala sesuatu yang terbaik Terindah Dan Sempurna Dan Kesembuhan itu Akan diberikan Selalu oleh Tuhan Jadi meskipun kita sudah Merusak Bumi Kita selalu Merusak badan Tetapi kalau kita Mau Untuk Nanti Ada membuka hati Dan yang lain Jalur kesembuhan Itu akan Diberikan Dan dianugerahkan Lalu saya Quote Satu dari Hippocrates Hippocrates ini adalah The founder of Modern medicine Jadi penemu Kedokteran modern Yang mengatakan Bahwa Kekuatan-kekuatan Alami Di dalam kita Penyembuh Yang sebenarnya Dari berbagai macam Penyakit Jadi Kalau penemu Kedokteran saja Ilmu kedokterannya Sudah mengatakan Seperti ini Balik ke kekuatan Alami lagi Ya harusnya kita Menggali lagi Apa kekuatan-kekuatan Alami di dalam Tubuh Sebagai penyembuh Nah jadi Banyak sekali Dan most of the Penyakit itu Akan ditembuhkan Sendiri oleh Badan kita sendiri Memang badan kita ini Kan sesuatu yang Terbatas Tapi jangan lupa Bahwa Badan kita ini Diciptakan Di Oleh sesuatu Yang tidak terbatas Yang luar biasa Jadi Ada banyak Kemampuan-kemampuan Di tubuh kita Yang sebenarnya Sudah dianugerahkan Tetapi kita Tidak membiarkan itu Timbul Terjadi Bekerja Sehingga Begitu kita sakit Langsung minum obat Kita sakit Langsung minum obat Sehingga Apa namanya Itu yang membuat Kita tidak bisa Menggalinya Ada lagi Quote dari Raston Ini suatu Seorang Public speakers Mengatakan One minute of anger Weakens The immune system For 4 To 5 Hours One minute of laughter Can boost your immune system For 24 hours Jadi Kemarahan Sekejap itu Mengibatkan Immun Sampai 4-5 jam Sementara Satu menit ketawa Itu membuat Immun system kita Naik Sampai 24 jam Bahkan ini Baru saya lihat Videonya Dalai Lama Juga mengatakan Hal yang sama Jadi Dalai Lama mengatakan Bahwa Kalau kita Mau meningkatkan Immun Jangan marah Jangan emosi Kira-kira gitu Jadi Selalu bersyukur Lalu ada Satu lagi Quote yang terakhir Ini adalah Food industry Pays no attention To our health Jadi Industri Kesehatan Itu Sorry Industri makanan Itu yang kita Selalu makan Proses food Segala macam Itu Tidak memperhatikan Kesehatan kita Yang penting Enak Laku aja Sementara Health industry Pays no attention To our lifestyle Jadi Begitu ke dokter Tidak ditanya Lifestyle kamu Gimana Tidurnya cukup Tidak Makannya sehat Tidak Hatinya Gimana Emosi Gimana Sehari-hari Dan yang lain-lain Langsung dikasih obat Begitu ke dokter Jadi Tidak pernah Diperhatikan Masalah lifestyle Padahal Kunci Kunci utamanya Ada di lifestyle Sebenarnya Yang membuat kita Semua ini Jadi bisa Immunitasnya naik Kesehatannya naik Itu semua ada di Gaya hidup Ya Nah Oke Sebentar Nah ini Next slide Nah WHO mengatakan Tidak ada bukti Seseorang yang telah Sembuh dari COVID-19 Keling gunungi dari Infeksi kedua Jadi Bisa sakit lagi Dan kebanyakan studi Mengatakan orang yang sudah Sembuh dari COVID-19 itu Memiliki Antibody yang Sangat sedikit Nah ini Mengapa Kenapa orang yang sakit Yang kena itu Antibodynya sedikit Kenapa ada orang yang Antibodynya sedikit Ya Kenapa ada orang yang Antibodynya banyak Kenapa Ada orang yang Tertular Misalnya Tapi ada juga yang Kena virus yang sama Gak ketularan Gitu Atau ada yang Ketularan tapi Cuman jadi carrier aja Misalnya Lalu ada yang Misalnya Tertular Ada yang sakit Ada yang gak Gitu Ada yang bergejala Ada yang gak Yang lain-lain Dan kenapa Misalnya Orang tua Itu rentan Kepada Sakit Kena virus Dibandingin yang Masih muda Kenapa ada orang Yang rentan Sakit Ada orang yang Enggak Nah Kenapa Misalnya Orang kota Lebih banyak Dibandingin Kalau kita lihat Di mana Di Jakarta Dibandingin di Luar daerah Penyakitnya Lebih banyak Orang kota Atau orang Desa Di Amerika Banyak kan Di New York kan Iya Jadi kenapa itu Kenapa orang dulu Lebih Kelihatan lebih sehat Dibanding orang sekarang Itu kan Suatu pertanyaan-pertanyaan Apakah pertanyaannya Misalnya kita tuh Bisa menambah Antibody kita sendiri Misalnya nih Hari ini Saya Mau Perintahkan otak Untuk nambah Antibody Antibody tambah Antibody tambah Antibody tambah Bisa gak gitu Gak bisa kan Gak bisa Atau misalnya Begitu Itu langsung Minum imbus force Yang banyak Itu Malah Gak bagus kan Katanya gitu Jadi artinya Itu sesuatu Yang harus kita tahu Mengapa itu Bisa sedikit Banyak Dan sebagainya Nah Jadi ini Saya mau bahas Gini Sorry Ini ada penyakit fisik Ya Oke Penyakit fisik Lampung gitu Ya misalnya Lampung itu Lampung itu Apa namanya Kelihatan Dari pemukaan tanah Nah tapi penyebab Yang akar di bawahnya Yang gak kelihatannya Itu apa gitu Ya Jadi Misalnya penyakitnya Jantung gitu Nah penyebab Di akarnya Itu apa gitu Nah misalnya Penyakitnya lagi Kanker gitu Misalnya Atau misalnya Penyakitnya Ya Apa namanya Macem-macem lah Kita bisa sebut Penyakit Jadi Semua itu Ada penyebab Akar di bawahnya Yaitu Penyebab Non-fisiknya Tadi kan dibilang Dari hati Turun ke tubuh Kan Jadi Penyebabnya itu Misalnya Itu ada emosi negatif Kurang bahagia Hidupnya Tegang Hidupnya Cemas Hidupnya Taku Terus Penyakit fisik Seperti pohon Yang kelihatan Dari luar Tapi Penyebabnya itu Non-fisik Seperti misalnya Tadi Saya ulang lagi Misalnya Stress Stress Langsung ke lambung Dan sistem pencerahan Halo Iya Mas Oke lanjut Sorry Bilangnya Unstable Maaf ya Kalau saya putus-putus Nah jadi misalnya Penyakit dendam Dendam yang disimpan Terus-menerus Nah itu akan muncul Jadi penyakit fisik Tegang Badannya terlalu Diteken-tekan terus Bisa jadi Jantung misalnya Jadi Semua itu Berhubungan Antara fisik Dan non-fisik Itu berhubungan Jangan Dikirikan itu Satu hal yang Pisah gitu Independent Tapi itu Dependent Interdependent Saling terikat Satu sama lain Misalnya Insana Incorporate Sano Ada jiwa yang Sehat Ada hati yang Sehat Hati yang bersih Hati yang lepas Hati yang pasrah Tubuh yang Gak sehat Itu juga bikin Mood hati Gak sehat Jadi Jadi misalnya Kita enak Badan Pasti moodnya Gak enak Nah mood gak enak Bikin hati Badan gak enak Jadi itu saling Terkait Satu sama lain Jadi Itu yang Perlu di Apa namanya Ketahui Nah Emosi negatif Itu apa sih Misalnya Misalnya Kemarahan Kemarahan itu Membuat hati kita Itu sakit Atau basah Kitanya kotor Jadi Kesedihan Kesedihan itu Membuat hati kita Sakit kotor Ketidakpuasan Ekspektasinya Dimana Realitasnya Dimana Itu membuat hati kita Juga gak Gak bagus Makanya dulu Saya waktu kuliah Di fakultas Ekonomi UI Ada Cerita sedikit Bosen teori Akuntansi Hari pertama Urusan Haket Namanya Tanah kota Bilang Coba kamu Apa namanya Baca rumus ini Kalau bisa jawab Tau saya ikut kuliah Sampai akhir Dan langsung dapat A Rumusnya cuma gini H sama dengan Dibagi E H Sama dengan R Dibagi E Yaitu Dan Ternyata gak ada yang bisa jawab Semuanya Semua harus ikut kelas Sampai selesai Sama dengan R Dibagi E Apa itu H H itu Happiness Ya Happiness sama dengan R itu Realization Dibagi dengan Expectation Jadi Semua Jadi Kalau Realisasi kita Semakin tinggi Biasanya kita semakin Happy Kalau Eksasi kita Makin tinggi Berapapun kita dapat Kita gak happy Jadi katanya Happiness Managing expectation Nah Paling bagus Ekspektasinya Dibikin nol Jadi Whatever Realizationnya Akan happiness Unlimited Jadi Itu Satu Ada benernya Jadi Cuman caranya aja Gimana Takutan Misalnya Kecemasan Iri Denkki Trauma Semua ini Emosi negatif Yang Membuat hati kita Gak sehat Dan Kalau ini Terakumulasi Terus Menerus Nah Di akar itu Tadi Maka akar ini Akan Naik ke permukaan Muncul Seperti pohon itu Dimana Sakit emosi Ini Bisa Terakumulasi Bisa menjadi Penyakit fisik Macem-macem Gitu Nah Jadi Kabar kurang Buruknya Kurang Baiknya itu Bad newsnya Adalah Semua orang Hatinya Gak ada yang bersih Jadi Semua orang Punya potensi Penyakit-penyakit Itu Jadi Gak ada Yang hidupnya Hatinya itu Udah bersih Kalau hatinya udah bersih Udah gak perlu hidup lagi Kita bersih ini Gak hidup ini Berarti Hatinya masih perlu Dibersih Gira-gira gitu Karena Kumpulan Kotoran itu Udah kita akumulasi Dari sebelum-sebelumnya Nanti kalau Bahas mungkin Hidup-hidup lalu Dan lain-lain Jadi Kita itu Mengotori hati kita Setiap saat Ya Jadi Tetapi Tadi saya Sampaikan Kabar baiknya adalah Apa namanya Kita itu Ada Tuhan Yang selalu Memberikan Kasih sayangnya Yang Tidak ada batas Yang akan Memberikan Sembuhan Membersihkan Hati kita Membuka hati kita Dan membersihkan Penyakit-penyakit di hati Yang nanti Ujung-ujungnya Akan membuat Fisik kita juga Jadi sehat Kira-kira begitu Nah Jadi Lalu Nah ini Mekanismenya Kita bahas dulu Mekanisme Bagaimana Tuhan Yang maaf Pengasih dan penyayang Itu memberikan Misalnya kesehatan Dan imunitas Di dalam tubuh Jadi Tuhan itu kan Arahman Maha pengasih Maha penyayang Maha pengasih itu Artinya Semua sudah dikasih Yang disebut Maha pengasih itu Tidak usah diminta pun Sudah dikasih Yang disebut Maha pengasih itu Artinya Sudah diberikan Kelimpahan Tidak perlu Tidak perlu Kamu Ngapain Tidak perlu Kamu jungkir balik Tidak perlu Kamu Apa namanya Kalau kita itu Berusaha keras Untuk bisa mendapatkan Yang namanya Maha pengasih Sudah dikasih Semuanya Dan Maha penyayang Jadi Maha penyayang itu Kita itu disayang Sayang Sama Tuhan Yang Melebihi Kasih ibu Kepada Atau sayangnya ibu Kepada Anaknya Yang paling disayang Jadi Semua dari kita itu Spesial Disayang Tuhan Diberikan segala-galanya Dikasih Disayangi Dengan kasih sayang Yang tanpa syarat Unconditional love Jadi kalau dibilang Unconditional love Manusia Dibanding Unconditional love Tuhan itu Jangan berbeda Jadi Unconditional love Kasih sayang Tanpa syarat Tanpa syarat Sebenarnya Jadi Tidak perlu Ngapa-ngapain Semua sudah Diberi Tapi nanti Harus Tahu saja Caranya Sadar caranya Gimana Jadi Karena Tuhan Maha pengasih Maka Tuhan itu Memberikan Kasih sayang Terus-menerus Berkelimpahan Setiap saat Tidak ada Hentinya Jadi Kalau dibilang Tuhan Maha bisa Segala sesuatu Tuhan bisa Apa sih yang Tuhan gak bisa Yang Tuhan gak bisa itu Berhenti Mengasihi Dan menyayangi Mahluk-mahluknya Zat-zatnya Itu Tuhan Maksudnya gak bisa Jadi Karena dia Maha pengasih Dan maha penyayang Nah Lalu Dengan Salah satu Bentuk kasih sayang ini Tuhan itu Selalu Memberikan Berkatnya Yang juga Berkelimpahan Termasuk Antara lain Kesehatan Dan imunitas tubuh Berkat Tuhan itu Apa sih misalnya Misalnya Rejeki Oksigen Bumi Kehidupan kita Badan Fisik Hati Semua pemberian-pemberian ini Termasuk Kesehatan dan imunitas tubuh Itu adalah Berkat Jadi Analoginya Mungkin begini Kalau misalnya Seorang ibu Ayah dan ibu Yang mengasihi Anak-anaknya Dia menyayangi Anak-anaknya Nah Karena dia Mengasihi Menyayangi Anaknya Dia mau Bekerja Apapun Apa namanya Untuk Supaya anaknya Bisa sekolah Bisa makan Jadi Diberikan Lekanan Diberikan Uang sekolah Setiap hari Dikasih Hidupnya Dipenuhi Dicukupi Itu artinya Berkat Berkat itu artinya Pemberian Tapi sebenarnya Di balik Berkat itu Ada kasih sayang Jadi kalau kita Harus tahu Bahwa Ada berkat Ada kasih sayang Itu kadang-kadang Lebih Mengutamakan Pemberiannya Itu Lupa bahwa Di balik itu Ada Kasih sayangnya Itu Kira-kira begitu Jadi Salah satu Bentuk Berkat Tuhan Itu adalah Kesehatan dan Imunitas Di dalam Tubuh Nah Ketika Tuhan Memberikan Berkat Kepada kita Sebagai Bentuk dari Kasih sayangnya Itu Ada salurannya Ada pusatnya Ada kuncinya Jadi Tidak langsung Diberi Tapi ada saluran Kuncinya itu Ada Pintunya itu Itu yang namanya Hati Jadi Hati itu adalah Pintu Kunci Dan saluran Dari mengalirnya Berkat Tuhan Kedalam diri kita Nah Jadi Kalau dibilang Berkat itu Bukan cuman Sekedar Uang Atau Materi Tapi yang Non materi Itu banyak Sekali Jauh lebih banyak Dibanding yang Materi Dan itu Semua Diberikan Lewat Pintu Kunci Salurannya Adalah Melalui Hati Jadi Salah Satunya Misalnya Menyehatkan Tubuh Termasuk Mencegah Dari faktor Eksternal Yang Tidak Baik Seperti Virus Bakteri Iklim Menyakit Menular Itu kan Tubuh itu kan Diberikan Imunitas Yang bisa Mencegah Semua faktor Eksternal Masuk Kedalam Nah Imunitas itu Adalah Berkat Tuhan Dan tubuh itu kan Ciptaan Tuhan Jadi Banyak sekali Fungsi Self Healing Di dalam tubuh Kita ini Yang Luar Biasa Yang Sebenarnya Kita ini Tidak Menyadarinya Karena Kita selalu hidupkan Pake Otak Jadi Begitu sakit Langsung Taunya obat Tapi Padahal Di dalam tubuh Banyak sekali Kemampuan-kemampuan Yang bisa diaktifkan Tadi saya bilang Tubuh kita memang terbatas Bisa sakit Bisa mati Tetapi Diciptakan oleh Sesuatu yang Tidak terbatas Dan Mampu Mempunyai Kemampuan-kemampuan Yang luar biasa Misalnya aja Kalau lagi Apa namanya Sakit Apa Teriris pisau Jadi kita lagi Motong-motong Tangannya keiris pisau Lalu Tangannya dikasih Bandit Atau dikasih Perkat gitu Atau diginiin aja Atau cuman Diisep gitu Itu kok bisa nyambung Sendiri Itu kulitnya Antara satu sama yang lain Itu kan suatu Self-healing Yang kelihatan mata Betul gak Kalau ada tulang patung Tulang patung Yang nyambung dokter Dokter itu kan cuman Kasih gips Supaya itu gak Bergerak-bergerak Itu kan nyambung sendiri Nah itu kan Kemampuan dari Tuhan Nah kita lupa Lupa bahwa itu Berkat Tuhan Yang anggapnya itu Ya tubuh Emang ya Emang harusnya begitu Padahal itu kan berkat Yang dibalik Kemampuan nyambung tulang Apa Nyambung kulit Atau misalnya Orang lagi flu Terus kemudian Disuruh istirahat Sembuh sendiri Dan obat-obat Kayak anti-faksin Antibiotik Itu kan sebenarnya Sesuatu yang Stimulasi antibiotik kita Yang nyembuhin Badan kita sendiri Nah ini semua Sebenarnya kan Kemampuan yang Tuhan berikan Bagian dari berkatnya Tapi kita lupa Ada Tuhan disitu Yang menyembuhkan kita Ada berkat Kita pikir itu Suatu yang Take it for granted Aja gitu Ya udah ya Emang gitu Jadi ya Makin ketutup hatinya Yang tadi saya bilang Banyak sekali berkat Yang diberikan Jadi kita perlu Mengaktifkan Kemampuan tubuh itu Untuk Self healing Nyembuhan sendiri Self immune Sehingga tubuhnya sehat Nah kalau tubuhnya sehat Hatinya sehat Hubungan kepada Tuhan Juga baik Nah ini kan kehendak Tuhan Sebenarnya Jadi kalau hubungan Dengan Tuhan membaik Karena tubuh sehat Dan hati sehat Itu kehendak Tuhan Pasti Tuhan Mau nyembuhin kita Pasti Tuhan memberikan Apa namanya Kesembuhan Kekebalan Dan yang lain-lain Jadi hati itu Saya ulangin lagi Adalah pintu Berkat Sehingga hati yang terbuka Dan mengarah gitu Nanti hatinya udah kebuka Itu bisa menerima Berkat dengan Lebih baik Nah kalau hatinya Tertutup Maka dia Sangat terbatas Dalam menerima Berkat Tuhan Jadi berarti Membuka hati itu Juga membuka kunci Membuka pintu Membuka saluran Berkat dan kasih Sehingga Tuhan Yang membuat kita Bisa menerima Berkat itu Lebih baik lagi Dan membuat hidup itu Lebih sehat Dan bahagia Karena segala penyakit fisik Berasal dari hati Maka segala kesembuhan Dari berkat Tuhan itu Juga melalui Hati Ya Dan Tadi Hatinya sehat Wadannya sehat Hubungan sama Tuhan sehat Jadi cirinya apa Salah satu ciri utama itu Adalah selalu Bersyukur Jadi kalau kita Bersyukur Itu hati kita Kebuka Nah Berkat Tuhan Juga kita terima Lebih banyak Jadi Berkat Tuhan itu Membuat imunitas Tubuh naik Jadi Berkat Tuhan itu Dapat berjalan dengan baik Pada tubuh Yang bukan Pada tubuh yang Suka mengeluh Kita yang suka mengeluh Tapi pada tubuh Yang hatinya selalu Bersyukur kepada Tuhan Ya Jadi kalau bersyukur Imunitasnya pasti menaik Karena ini berkatnya itu Pintunya bisa Jadi kalau bersyukurnya Benar ya Dari hati Itu pintunya bisa Buka Nah Kalau kebuka ini Berkatnya juga lebih banyak Kalau berkat lebih banyak Salah satu berkat adalah Kesehatan dan imunitas Gitu Nah Tapi Antioksidan juga Lebih terserap Lebih baik Dan lain-lain Jadi Kuncinya ada Di dalam Salurannya itu Sudah terbuka Atau belum Ciri-cirinya Misalnya tadi Yang Tiba bersyukur Lalu kemudian Sering persenyum Jadi kalau orang Sering persenyum Itu pasti lebih sehat Karena Dia sedang terbuka Hidupnya lebih santai Nggak Nggak terlalu tegang Ngejar sesuatu Segala macam Lebih santai aja Kalau santai itu Pikiran Tunjuk semua juga Mengalir dengan baik Hidupnya lebih pasrah Lebih sehat Jadi Waktu Kan ada ayatnya tuh Kalau Lain syakartum Lazi dan nakum Itu kan Surat 42 Ayat 7 Ayat 7 dan 8 Itu Ketika kita bersyukur Maka Tuhan memberi lebih banyak Itu bukan berarti Karena saya bersyukur Maka Tuhan memberi lebih banyak Bukan Karena kalau saya bersyukur Tuhan memberi lebih banyak Berarti Tuhan memberi Karena Dengan syarat Saya harus bersyukur Bukan begitu Tetapi Tuhan Sudah memberi Segala galanya Berkelimpahan Melimpah ruah Ketika kita bersyukur Kita membuka hati kita Lebih luas aja Jadi yang tadinya Sudah dikasih Lengkap itu Berkelimpahan itu Jadi bisa Salurannya lebih banyak Jadi bukan Banyak itu Kalau diberi lebih banyak Ada yang dikasih Cuman sedikit Nggak Ini dikasihnya Sama semua Semua orang Dikasih berkat Dikasih kasih sayang Itu sama Nggak ada satu Yang lebih banyak Dibanding yang lain Tetapi yang satu Dia lebih bersyukur Jadi salurannya Lebih besar Nah Saluran lebih besar Maka Ya dia terima Lebih banyak Gitu kira-kira Makanya itu yang disebut Dengan unconditional love Jadi Kasih sayang Yang tanpa syarat Gitu Jangan Wah Supaya saya dapat Lebih banyak Maka saya harus bersyukur Nah itu ada harapan Malah jadinya Salurannya Nggak membuka Gitu kira-kira Berarti yang ngebatasin Itu sebenarnya Kita sendiri ya Iya Tuhan memberinya Udah Lengkap Berkelimpahan Semua diberi Maha pengasih Tapi anehnya Kenapa kita mau Ngebatasin Sempit gitu ya Kenapa ya Iya Nanti kita perlu tahu Di slide berikutnya Mudah-mudahan Bisa kejawab Oke Kita sehat itu Bukan cuman fisik Bukan cuman Hati Tapi harus Namanya Kalau kemarin bilang Holistik Komprehensif Gitu ya Sehat holistik Apa itu sehat holistik Yaitu Pertama Tuhan itu kan tadi Memberikan selalu Terus-menerus Berkat kasih sayang Yang berkelimpahan Jadi kalau nanti Kita sikap Kita benar Itu bisa kita terima Dengan sesuai Yang Tuhan kehendaki Yaitu yang berkelimpahan Itu gitu Karena hati kita ketut Makan kehadaki Nah Jadi hati itu adalah Pusat ketenangan Pusat kedamaian Pusat kebahagiaan Kalau lewat Hati yang sudah terbuka Apalagi nanti mengarah Terhubung gitu ya Buka dulu gitu ya Itu Berkat Tuhan bisa diterima Kasih sayang Tuhan bisa diterima Kasih sayang Tuhan Dan berkat Tuhan ini Akan membuat kita Sehat secara Holistik Jadi Misalnya Hatinya sehat Berarti Sosialnya juga sehat Sosial sehat Berarti apa Hubungan sama sesamanya Baik Ya kan Dia kalau mau orang yang Lebih miskin Dia menolong Sama orang yang kaya Gak pernah iri Denki Misalnya Sama temen Gak pernah Sebel Jadi hubungannya Baik Jadi orang ini Secara sosial Disenangin Disukai Oleh orang lain Karena Dia sehat Secara sosial Gak pelit Gak kikir Gitu-gitu ya Secara fisik Dia juga sehat Jadi Kesehatan Dan imunitasnya Baik Antioxidan Antioxidan Di dalam Badannya Bagus Nah Jadi Penyakit Penyakit Karena Sebab Eksternal Itu Dia bisa Hindarin Karena Ada Proteksi Yang bagus Di dalam Tubuhnya Misalnya Bakteri Virus Dan Imunitasnya Bagus Atau Misalnya Penyakit Degeneratif Karena DNA Keturunan Itu juga Bisa Dan Penyakit Yang lain Lain Jadi Secara fisik Dia Fit Sehat Walafiat Kira-kira Nah Dia juga Secara Spiritual Juga sehat Jadi Kesadaran Untuk Spiritualnya Kepada Tuhan Bagus Tadi suka Bersyukur Hubungan Dengan Tuhan Membaik Dia Sering Hidupnya Meditatif Jadi Artinya Sering-sering Untuk Terhubung Kepada Tuhan Ini Semua Berhubungan Ya Apa Namanya Dan Bisa Saling Mengaruhi Secara Positif Maupun Negatif Satu Sama Lain Lalu Dia juga Secara Mental Dia Sehat Jadi Hidupnya Lebih Optimis Hidupnya Lebih Positif Suka Dengerin Dialog Positif Lalu Intuitif Lebih Intuitif Jadi Orang Beda Orang Yang Mentalnya Sehat Bisa Lebih Intuitif Dia Biasanya Bekerjanya Tidak Kerja Keras Tapi Kerjanya Kerja Cerdas Kalau dibilang Smart Work smart Jadi Mentalnya Lebih Bagus Dibanding Orang Apa Mentalnya 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 Mental 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 Tempe Mental Mental Tempe Mental Kuat Kira-kira Nah Kemudian Secara Emosional Dia lebih Sehat Jadi Dia Jarang Emosi Jadi Dulu Waktu Awal Sebelum Saya Benar-benar Ikut Membuka hati Sering Marah Lagi Dulu Saya Banyak Anak Buah Kalau Marahin Anak Buah Bisa Gemeteran Sampai Kencing Di celana Tapi Lama-lama Loh Kok Jarang Emosi Lama-lama Marah Sudah Gimana ya Marah Susah Karena Yang kemarin Kita bicara Masuk Ke dalam Hati Yang Perasaannya Hanya Tenang Damai Dan Bahagia Jadi Hidup Emosi Lebih Bagus Ciri-cirinya Hidupnya Lebih Tenang Lebih Damai Lebih Bahagia Mungkin Kalau dibilang Orangnya Enggak Yang Kaya Lebih Kaya Enggak Tapi Lebih Bahagia Lebih Damai Lebih Tenang Kira-kira Itu Holistik Kesehatan Secara Holistik Nah Bagaimana Kita bisa Sehat Secara Holistik Seperti Ini Atau Komprehensif Itu Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Perlu Kita Sadari Dulu Sehingga Kita Bisa Apa Namanya Percaya Bahwa Tuhan Itu Ada Dan Hadir Bukan Cuman Ada Katanya Kalau orang Beragama Itu Orang Yang Menganggap Tuhan Itu Ada Spiritual Itu Orang Yang Menganggap Tuhan Itu Hadir Jadi Selalu Hadir Memberikan Berkat Setiap Saat Tapi Begitu Dapat Berkat Kita Lupa Masih Siapa Ada Kasih Sayang Di Baliknya Jadi Itu Yang Dulu Diketahui Jadi Kita Harus Pertanya Dulu Kedalam Hati Kita Ini Pertanyaannya Misalnya Kalau saya Dialog Pertanyaannya Misalnya Ketika Kita Berdoa Memanggil Tuhan Atau Apa Namanya Meminta Kepada Tuhan Apakah Doa Kita Selalu Didengar Oleh Tuhan Jawabannya Tuhan Selalu Mendengarkan Kita Kita Berdoa Atau Tidak Berdoa Itu Selalu Didengarkan Lalu Mengapa Kita Diberikan Penyakit Nah Ini Yang Paling Penting Harus Diketahui Tuhan Itu Selalu Memberi Yang Terindah Terbaik Dan Sempurna Sakit Itu Bukan Pemberian Dari Tuhan Nah Jadi Kalau Dibilang Wah Saya Dapat Cobaan Dari Tuhan Saya Dapat Ujian Bukan Sakit Itu Akibat Perbuatan Atau Sikap Kita Sendiri Akibat Karma Kalau Dibilang Istilahnya Karma Atau Dosa Kita Sendiri Yang Semuanya Tercermin Di Dalam Hati Jadi Misalnya Saya Kita Mengan Menganiaya Orang Menganiayaan Mesiri Membuat hati kita Jadi Ada sakitnya Ada kotornya Kotoran itu Membuat kita Bertutup hatinya Berkat Tuhan Tidak kita terima Dengan baik Lama-lama kita Sakit Kesik Jadi Semua itu Tercermin di hati Dan itu akibat perbuatan kita sendiri. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan mau menyembuhkan kita? Tuhan selalu berkehendak untuk membantu kita dengan berkatnya sebagai bentuk atau ekspresi kasih sayangnya yang tidak terbatas. Jadi ada suatu yang dibalik penyembuhan imunitas apapun itu adalah kasih sayang yang tidak terbatas. Terus kalau pernah jalan ke luar negeri misalnya, kita punya teman yang kita dekat sekali yang kita kasih sayang sama dia misalnya. Lalu kita beliin hadiah. Sampai Jakarta hadiahnya mungkin harganya tidak seberapa. Tapi dibalik hadiah itu kan ada perhatian, kasih sayang. Kadang-kadang kita cuma lihat hadiahnya saja. Dibaliknya itu yang ada suatu kasih sayang yang tidak terbatas. Nah, apakah sudah waktunya kita itu untuk disembuhkan? Oh, kesembuhan itu sudah diberikan. Karena kesembuhan itu bagian dari berkat. Yang sudah diberikan terus-terus. Bahkan sebelum kita meminta saja, Tuhan sebagai wujud kasih sayang yang tanpa syarat sudah memberi kesembuhan. Tapi pertanyaan berikutnya, Bisa gak sih Tuhan menyembuhkan? Bisa kasih sayang Tuhan itu menyembuhkan? Ya, kasih sayang Tuhan itu pasti dapat menyembuhkan lebihimu apapun. Lalu kenapa orang yang sakit sulit sekali untuk menerima kesembuhan dari Tuhan? Semuanya karena sikap. Sikap jadi dilihat, diperbaiki. Halo? Ya, oke mas. Tadi agak drop sedikit, tapi udah oke lagi. Nanti saya ini. Oke, ini suka unstable. Maaf ya. Ya, oke. Moin sikap baik karena sikap hati ya. Dan kemudian sehingga karena tiga sikap ini berkat Tuhan tidak dapat diterima baik dan kasih sayang Tuhan tidak dapat dirasakan dengan baik. Jadi ada tiga sikap. Sikap hati, sikap hidup, hidup, sikap tubuh. Nah, ini sebabnya. Coba kita bahas satu persatu. Jadi ini sebabnya. Spiritualnya itu tiga ini. Pertama, sikap hidup. Hidupnya heart. Nah, sebagian besar, sepira semuanya, ya, itu hatinya itu tertutup. Jadi, oleh emosi negatif, keinginan, karma buruk, dosa, dan yang lain-lain. Jadi, hatinya itu tertutup. Nah, hati ini adalah kunci hubungan dengan Tuhan. Pusat penerimaan berkat Tuhan. Dia mau dapat, tadi, sembuhan, dan yang lain-lain. Kalau hatinya belum, terbuka. Lalu, pusat ketenangan, pusat kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. Jadi, kalau hidupnya mau tenang, mau damai, mau bahagia, ya, jangan cari di luar. Harusnya di dalam hati. Ya, karena itu semua pembelian dari Tuhan yang diterima oleh hati. Dan itu semua sebenarnya sudah dianugerahkan. Jadi, gak usah dicari-cari lagi. Udah diberi, udah dianugerahkan. Tapi, kita salah kamar nyarinya. Harusnya di hati, kita cari nyetak. Ya, gak bisa. Artinya, kita harus sadar untuk ke dalam. Jadi, apa namanya, ketika saluran terima pun terbatas imunitas dan kesembuhan. Jadi, tadi hidupnya udah gak tenang, gak damai, gak bahagia. Semakin terbatas, semakin terbatas. apalagi kalau hati gak terbuka, semuanya itu kita taruh di otak, kan. Dipikirin, semua di... semua ditaruh di otak, hidupnya makin tertekan. Atau bahasanya itu adalah stress. Stress yang terus... semua di... sampah, semua ditaruh di sini, semua, itu jadinya depres. Depresi, ya kan. Jadi, stress, ditekan terus, otaknya lama-lama tertekan, lama-lama depresi. Jadi, harus... ada salurannya untuk membuka. Itu bisa semua beban yang ditaruh di otak. Nah, beban-beban di hati juga bisa dilepas. Kira-kira bisa. Kalau hati itu, memorinya gak ada batasnya. Jadi, beda sama otak yang terbatas. hati itu sangat spesial. Diciptakan Tuhan. Saya ulang sedikit ya. Spesial banget. Gak ada satupun yang hatinya lebih bagus dari yang lain. Semuanya itu bagus. Semuanya itu super. Semuanya itu spesial. Tapi gak ada yang lebih spesial satu dibanding yang lain. Semuanya sama. Tuhan maha adil. Semua dikasih sama. Nah, jadi kita mengotori hati lewat tadi itu si negatif, keinginan, kemauan, karma. Tapi, itu bisa mengandalkan nanti kalau hati udah kelas saya. Untuk bisa memberi keinginan. Nah, kalau hati tertutup, pasti gak sehat. dan kalau proses ini kayak tadi saya jelasin kayak akal itu udah akumulatif. Dan sampai kepada debt-nya, kan segala yang buruk harus ada balesannya, kan? Itu the great law and effect. Hukum Tuhan yang kan? Maka kalau udah sampai deadline-nya, salah satu yang diterima adalah badan yang sakit. internet saya agak putus-putus sebentar ya. Sebentar, mas. Sebentar. Jadi, kalau kita sebentar, mas. Sebentar, sebentar. Ya, silahkan coba, mas. Dicoba lagi. Iya. Jadi, kalau kita membuka hati kepada Tuhan, maka itu salah satu kunci untuk bisa membuat kita menerima berkat lebih apa namanya, baik. Karena kita bisa lebih benar pasrahnya dari hati. Nah, apa namanya, semua syukur dan pasrah itu lebih cepat dapat kesembuhan dan imunitas dibandingkan yang hatinya masih tertutup. Mungkin para dokter sini bisa ceritain pengalamannya kalau pasrahnya itu cemas, khawatir gitu dibanding pasien yang lelah pasrah kesembuhan mana. Tapi, tapi bukan berarti kalau kita membuat hati hari ini perlu proses. Akumulasinya itu akarnya itu sudah terlalu besar gitu. Sehingga membaikinya perlu proses. Bukannya Tuhan gak mau segalanya sekaligus, tapi kitanya yang perlu proses kira-kira begitu. Jadi, kita dari kita semua itu kita gitu. Kalau Tuhan mau kun paya kun kan, tapi kita yang perlu proses. Jadi, gak bisa langsung sembuh, harus butuh proses. Gak bisa langsung diterima berkat, berkelimpahan langsung apa namanya, selesai gitu, tapi perlu proses. Nah, jadi proses itulah yang kita akan jalanin, nikmati, syukri ya. Jadi, tapi pasti lebih baik hubungan Tuhan membaik dan yang lain-lain membaik. Nah, jadi, kalau membuatnya pengen sembuh, itu berarti inginan. Keinginan salah satu yang lupin hati. Jadi, harusnya nanti arahnya serah. Serah. Jadi, semua yang bisa dibersihkan itu bisa dibersihkan. Berkat Tuhan, kehandak Tuhan. Nah, yang kedua itu sikap hidup. Jadi, sikap hati, sekarang sikap hidup. Nah, hidup kita itu terpolanya gak bagus. Gak untuk keinginan dan kemauan kita aja. Tidak membiarkan kehendak Tuhan yang berjadi. Misalnya, citanya apa sih mau hidup? Wah, pengen jadi orang kaya. Pengen jadi orang sukses. Tua kaya raya mati masuk sorga. Itu semua. buat keinginan dan kaya gitu. Maunya kita tuh mau apa? Mau hari ini mau ngapain? Mau ngapain? Enggak nanya yang badan ini maunya hidup kita tuh jadi kehand sama keinginan kita tuh lawanan ya. Makanya kayak di Al-Baqarah 216 itu dibilangnya jadi kamu memenji sesuatu padahal itu baik menurut Tuhan kan? Dari sebaliknya gitu. Iya, iya, iya. Jadi kamu mau nyukai sesuatu kalau beda antara mau kita sama nah jadi kalau maunya Tuhan tuh hidup kita santai tenang dan hatinya terbuka gitu. Bukannya kaya bukannya apa apa tadi boleh naik gak emosi hatinya hatinya terus gitu kita kan gak kita itu kan hidup ini badan ini semuanya kita pakai buat mau-mau kita ketinggalan kita gitu. Nah itu kupi oleh banyak sekali agatif seperti marah sombong sedih kecewa frustasi itu menekan wah nah ditekan sikap hidupnya gak bener sehingga tertekan atau stres yang stres itu bukan cuman otaknya loh jantung bisa stres paru-paru bisa stres lambung bisa stres apa namanya saluran darah bisa stres semua bisa stres jadi apa namanya itu kalau terjadi terus-menerus akan tartekan atau depresi baik disadari atau tidak bisa ringan bisa berat nah jadi misalnya nih kenapa sih orang desa itu lebih jarang dibah gitu karena orang kota lebih banyak stres jadi berkat Tuhan gak bisa diterima seperti orang desa orang dulu kenapa bisa lebih sehat dibanding orang sekarang orang dulu gak sesibuk orang sekarang gitu kita lihat handphone-nya sehari berapa kali coba ada gak penelitian ngeliat WA sehari kali gitu jadi adan itu belum jadi kenapa sih anak-anak bisa lebih sehat dibanding yang udah tua anak-anak kan happy hidupnya jadi ini pola kan pola hidup misalnya pola makan atur berimbang izinya banyak kebanyakan makan yang fast food makan alat masaknya apa cara makannya kalau makan tuh berdoa karena banyak makanan ada makanan non-fisiknya jadi harus berdoa gitu kita makan tuh makan karena gue pengen makan enak kan gue pengen makan ini makannya karena keinginan kita makannya bukan karena Tuhan kita makannya makan yang lagi makan-makan yang disajikan di luar gitu misalnya kan mereka gak peduli tentang tadi kan saya udah bilang food industry doesn't care about your health begitu kita di luar mana mikirin mereka wang somai mikirin gak dia oh ini gimana sehat apa enggak yang makan bisa lebih sehat mikir gak enggak jangankan wang somai yang udah tanan yang gede gitu mohon maaf ya dia gak yang penting enak laku gitu mereka gitu pola istirahat misalnya tidur cukup berkualitas jangan begadang jadi tidur jam 10 bangun jam 4 jam 5 tidur 3 menit jadi jangan begadang mulu begadang mulu itu neken badan jelek sekali buat badan itu terus hidup lebih santai pola mas mungkin kita break dulu nah tadi sampai pola kerjaan pola dari oh dulu saya misalnya kerja di bank kerja kerasnya jadi itu membuat saya stres juga jadi asam lambung naik misalnya gerd naik jadi kerja itu gak peras tapi ya tadi kalau kerja pakai hati itu pasti lebih enak aja apa-apa gitu karena ide-ide itu muncul ya ngerti lagi apa bedanya saya bilang apa katanya secret from from god halo bentar mas sebentar ya oke sebentar mas mas ini mungkin boleh dicoba olahraga juga misalnya saya sedikit aja banyak kita olahraga misalnya sekarang lagi tren lari maraton maratonnya yang kencang fitness yang terlalu teken badan itu secara spiritual gak bagus yang bagus tuh kita pengen olahraga tapi keinginan kita kan pengen hari ini lari berapa dibatesin terus badannya diteken halam-halam juga sakit keinginnya nah ketiga mungkin tadi udah sikap hati sikap hidup dan sikap tubuh jadi sebagian penyakit itu terjadi karena kita secara tidak sadar atau kita menekan badan kita sehingga semua saluran tuh jadi gak lancar misalnya di sistem badan tuh ada saluran energi terus kemudian syaraf semua itu gak lancar jadi berkat Tuhan itu gak bisa menyembuhkan jadi terlalu stress harusnya tuh stress stress tuh ya lebih santai misalnya saya dulu sering wah tiap seminggu sekali pasti harus pijat kalau gak badan gue udah gak enak jadi kecanduan pijat terus kemudian kecanduan kerokan misalnya jadi badannya udah tegang semua kalau udah 2 minggu itu tegang itu artinya badan kita kita tekan-tekan terus postur postur juga mempengaruhi jadi tadi ini ada gambarnya duduknya gak benar jalan berdiri juga gak benar itu menekan badan dimana-mana jalurnya gak pada lancar makanya salah satu yang disarankan temen-temen mau ikut RBA perbaiki ini semua tadi saya lihat ada bu Cassandra itu bisa cerita nanti bagaimana dia kan instruktur senior bisa cerita apa bisa merubah tekanan di badan lalu tekanan di badan ini membuat tekanan di hati juga jadi saling berhubungan pikiran jadi negatif emosi negatif jadi orang kalau posturnya jelek itu biasanya moodnya juga jelek jadi orang-orang yang suka yoga itu emosinya lebih bagus karena orang suka yoga bukan cuma dia juga moodnya lebih enak jadi postur itu sangat menentukan mood melepas tekanan pada tubuh gak bisa pakai otak jadi gak melambung saya hilangkan lewat otak gak bisa jadi semuanya kita gak ngerti mana yang diteken mana yang gak kan kalau ditanya badan kita mana yang diteken pakai otak bisa semua itu harus di hati bimbingannya Tuhan kasih tahu lewat hati karena tadi hati kan sumber kunci hubungan sama Tuhan Tuhan yang kasih tahu nanti ini yang menahan ini yang menekan ini yang lepas jadi semua jalur lancar energi C, meridian akupuntur semuanya lancar jadi postur terakhir slide terakhir jadi bedanya kalau orang sebelum membuka hati itu dia biasanya itu bersikap sebagai magnet jadi dia menarik semua energi dan emosi negatif ke dalam tubuhnya misalnya kenapa sih para medik itu banyak yang kena virus karena hari dia berhadapan sama orang yang negatif orang meninggal pasiennya cemas khawatir keluarganya sedih itu tiap hari dia isinya kayak keranjang sampah jadi bawa perasaan baper kalau bahasanya jadi semua ditarik kita kalau jadi magnet ya gak lama kita sakit gitu karena itu semua emosi yang sudah cenderung sudah terakumulasi di dalam itu bisa dipasrahin ke atas karena jalur ke atasnya belum terbuka jadi segala emosi yang tertarik tertimbun itu gak bisa dipasrahan kepada Tuhan gak bisa dibersihkan nah kombinasi dan dua ini menyebabkan tubuh menurun secara signifikan nah padahal nanti kalau udah buka hati itu kita itu berfungsi sebagai pemancar jadi memancarkan berkat dan kasih sayang Tuhan kepada sesama jadi jalurnya udah terbuka ya kan maka gak ada yang masuk semua keluar jadi memancarkan energi positif itu lewat senyum lewat nanti terbuka jadi membuat tuh jadi kalau selang itu kalau dibuka itu pasti alusnya makin besar jadi bukannya buat siapa buat sesama gitu jadi kita memberikan energi positif nah dokter yang misalnya sudah seperti ini justru pasien yang tadi cemas khawatir sedih itu dia bisa jadi lebih bahagia lebih tenang begitu nah kesembuhannya jadi lebih besar jadi membuat kita semakin apa namanya juga semakin bagus karena saluran di kita juga makin lancar ini namanya menjadi alat Tuhan ya jadi di satu sisi itu jadi semua keluar memancar nah yang kedua semua berkat yang ke atas itu udah bisa kebuka jadi semua emosi negatif yang udah terlanjur kotor di dalam itu bisa dipasrahkan ke atas kombinasi satu dan dua ini membuat imunitas dan kesehatan tubuh itu meningkat secara signifikan gitu kira-kira begitu jadi contohnya misalnya dokter yang tenang misalnya pernah gak ngeliat dokter yang tenang kita ikut tenang kan ya 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 coba dokternya panikan dokter bedah panikan gimana ya gimana kita ngeliat dari awal udah wah jadi ikut nah jadi tenang jadi damai itu pasti membuat orang jadi hatinya makin terbuka jadi ini bukan cuma berlaku pada dokter pasien tapi hubungan kita kepada sesama yes kira-kira kira-kira tukang abu nah ini kalau nanti lihat lagi ya untuk selanjutnya ini kan tadi baru teori aja kalau mau silahkan nanti kalau mau membuka hati atau bimbingan hati lewat kelompok sosial hati nanti jahperi ke saya atau kak abu atau yang lain itu saya tutup dulu pengantar oke mas soni terima kasih terima kasih oke ibu dan bapak boleh tepuk tangan dulu untuk mas soni luar biasa ya malam hari ini kita dapat ternyata ternyata membuka hati itu tidak hanya sebatas hatinya yang kebuka aja tapi ternyata kita banyak tahu nih ternyata setelah hati yang terbuka ternyata banyak sekali di dalam tubuh kita tadi terutama yang saya note itu apa namanya yang saya note itu semakin kita kesal itu semakin menambah kotoran hatinya juga lebih banyak gitu dan yang paling menarik lagi tadi itu sebetulnya menjadi alat Tuhan nah itu itu menarik banget gitu ternyata begitu begitu kita bisa menyebarkan energi pun ya itu tadi kita menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan ke seluruh semesta gitu lah kira-kira oke ibu dan bapak seperti biasa mungkin nanti terakhir ada bimbingan hati ya mas ya kita sama-sama buka hati ya terakhir ya kalau kalau ada waktu kalau ya ada pasti ada waktu lah oke sip ya oke nah ini ada pertanyaan ibu dan bapak maaf sekali maaf sekali tadi sedikit ada gangguan-gangguan teknis dari signal internetnya baik siapa tahu ada yang mau oh ini ada pertanyaan bagus mas dari mas Haswinanto ini pertanyaannya menarik sebentar mas Oni suara saya dengar gak? sorry ini slide kedengeran kedengeran ya oke slide kenapa? ya sip slide-nya kenapa? saya tutup atau ditutup aja atau mau dibuka begini? ditutup aja boleh nanti kalau perlu ke slide nanti bisa dibalikin oke nah ini mungkin boleh direspon dulu mas Oni ini menarik ada pertanyaan menarik pertanyaannya begini bagaimana mas Oni caranya membantu orang tua tetap membuka hati agar beliau tetap mempunyai imunitas yang tinggi apakah dengan kekuatan hati kita untuk meminta dibantu Tuhan menyehatkan hati orang tua apa kita memberikan pengertian pada orang tua yang jelas bentuk hatinya sudah seperti itu pengennya orang tua kita sehat selalu dan bahagia nah intinya mungkin kan kalau sama orang tua itu suka beda pandangan gitu ya pengen misalnya pengen membuka hati orang tua nah kira-kira gimana tuh cara-caranya mas Oni jadi gini ya kalau kita spiritual ya spiritual itu ada tiga hal yang penting pertama jangan pikirin orang lain dulu gitu oke semua itu mulai dari saya jadi kalau bahasa ibda binafsihi mulai dari diri sendiri jangan pikirin wah nanti orang tua gini anak gini semua gini itu suatu namanya penolakan dalam diri gitu jadi begitu dikasih di langsung mikirin orang gitu jadi harusnya mikirin dulu itu namanya penolakan cuman dialihkan aja ke orang lain jadi harus saya sendiri nah kalau saya sudah membuka hati dengan seutuhnya orang lain pasti berubah di rumah berubah di kantor berubah bahkan cuman orang lain tanaman sekitar kita berubah hewan piaraan berubah gitu jadi harus dimulai dari diri sendiri nah jadi yang kedua adalah harus mulai dari sekarang jadi gak ada saat yang baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lewat membuka hati itu saat yang terbaik adalah sekarang gitu jadi apa namanya jangan tunda-tunda tapi jangan terus kemudian kita mikir nanti cara ngajak orang tua buka hati atau anak buka hati semua itu menjadi alat Tuhan yang bagus tadi memancar begitu tanpa kita beritahu ke anak ke orang tua aneh sih jadi mendidik mendidik anak hubungan sama orang tua itu tiba-tiba membaik aja bukan karena saya tapi karena berkat Tuhan itu sendiri jadi cara kerjanya begitu oke jadi sebenarnya mas kalau kenapa di surat 66 ada dikatakan bahwa pelihara dirimu jadi selalu Quran atau Tuhan atau kitab itu selalu dalam keselfnya dulu ternyata ketika kita memelihara ke dalam ternyata begitu hati kita terbuka di dalam ternyata impact orang tanpa kita ngomong pun kayaknya bisa kerasa sama sekitar gitu ya mas kira-kira ya betul betul kalau kita membukanya segini mungkin kita memengaruhi serumah tapi kalau hati kita memengaruhi se-RP tapi kalau hati kita bisa tanpa batas gini itu bisa banyak sekali yang bisa terpengaruh jadi kan semua itu berkat dari Tuhan yang gak ada batas jadi bukan orang tua tapi tanpa sadar kita bisa dipakai untuk hatinya kemaslahan orang yang lebih banyak kira-kira begitu berarti kalaupun kita lagi buka hati di rumah sendirian sebetulnya impactnya itu bisa dirasakan sama banyak sekali makhluk sebetulnya ya mas betul betul ya oke berbagi nasi kan saya sampai sekarang masih warung ikhlas ya kan ya ya itu berapa orang dikasih nasi sehari kalau warung ikhlas 25 sehari ya gak tentu sih 30 60 tergantung jadi bisa bayangin kalau fisik itu terbatas kan ya non-fisik melewat hati kita Tuhan pakai hati kita untuk menyebarkan berkat dan kasih sayang itu gak terbatas yes oke oke fisik itu bisa lebih dahsyat sebenarnya kira-kira begitu oke thank you thank you mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya jadi intinya start with self begitu selfnya oke di luar juga pasti ikut oke gitu ya kira-kira ya karena kita gak bisa memengaruhi faktor eksternal gitu bukan kuasa kita gitulah kira-kira oke kita ke Mbak Mbak atau Ibu Arni Nare silahkan silahkan Mbak Arni Nare oh atau kepencet ya oh ya yaudah saya mute lagi kayaknya kepencet deh oke kalau gitu saya lanjut aja oke nah ini menarik nih ini menarik oh iya ke Mbak Rizka boleh Ibu Rizka silahkan Ibu oh iya saya gak mau nanya saya cuma pengen minta slide yang terakhir dibuka lagi tadi agak gak kebaca oh iya slide terakhir ya nanti bisa di-share nanti slide-nya juga Mbak Soni pasti akan kasih ke kita nanti insya Allah kita distribusikan thank you oke makasih Ibu terima kasih oke kita ke ntar ini menarik nih oke gini ada dalil yang menjelaskan atau ada penjelasan tentang dalil bahwa sakit yang kita hadapi adalah penggugur dosa sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji hambanya dengan penyakit sehingga ia menghapuskan setiap dosa darinya nah gimana kira-kira mas nah gini penyakit itu tadi saya bilang bukan dari Allah tapi hukum alam semesta ini namanya hukum sebab akibat apa yang kita perbuat itulah yang kita tuai namanya juga hukum tabur tuai jadi Allah itu tidak memberi penyakit tetapi memang karena kita sendiri dan itu ya kita harus menuai rumput kita sendiri gitu jadi bukan karena diuji Tuhan Tuhan tahu apa dia menguji sesuatu kalau hasilnya sudah tahu kira-kira begitu tapi memang bahasa kitab suci itu dibahasakan sedemikian rupa sehingga apa namanya kelihatannya Tuhan menguji mengazab apa namanya memarah Tuhan marah segala macam tapi sebenarnya hakikatnya gak begitu gitu hakikatnya Tuhan itu maha pengasih maha penyayang dan sempurna yang berakibat perbuatan kita sendiri kira-kira begitu itu tidak mendua kira-kira begitu mainstream mungkin penjelasannya tetapi kalau saya jelaskan begini hati Bapak Ibu sekalian akan lebih oh iya benar juga gitu kalau Tuhan itu marah kita udah habis semua benar ya benar benar-benar ya intinya mungkin semua kitab suci kan meminjam bahasa pikiran manusia supaya kita bisa mengerti kan sebetulnya gitu jadi intinya ada kata-kata kalau kita sakit digugurkan dosa ya artinya penguguran dosa itu juga kan kalau kita melihat mengacu kepada kalimat bahwa Allah beserta orang yang sabar bahwa kesabaran itu justru yang akan mengugurkan quotes and quotes dosa gitu lah kira-kira mungkin itu mungkin kalau boleh saya agak sedikit tambahkan oke ini ada menarik juga mas apa bedanya memulai diri sendiri sama selfish mas memulai diri sendiri sama selfish apa bedanya selfish itu kan jualan ikan bukan ya benar itu artinya kan kita peduli sama orang lain jadi kita maunya kita sendiri padahal tadi kan daripada spiritual itu menjadi alat Tuhan buat semua buat sesama bukan cuma buat saya sehat sendiri bukan cuma buat saya masuk surga sendiri bukan cuma saya kembali ke Tuhan sendiri enggak ini bicara tentang kehendak Tuhan kan bukan kita kan gitu kita spiritual aja itu udah kemauan kita pengen masuk surga sendiri pengen selamat sendiri pengen sehat sendiri kan enggak gitu berkehendak untuk semuanya nah kita dipakai buat jadi alat supaya kehendaknya terjadi buat semuanya kira-kira begitu jadi ini mulai dari diri itu karena namanya kita perlu sadar bahwa ujung-ujungnya itu kita menjadi alat untuk sesama ya 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 oke itu bahasa alat Tuhan tuh memang benar-benar mind-blowing sih barusan mas jadi baru menyadari bahwa begitu kita membuka hati tanpa sadar juga kita menjadi distribution channelnya Tuhan untuk membagikan energi sebetulnya gitu ya kira-kira ya mas ya oke oke udah karena nggak bisa apa-apa kita juga nggak bisa dia sehat gara-gara saya dia bahagia gara-gara saya kan nggak semua karena kasih sayang Tuhan gitu kira-kira ini menarik juga nih mas bagaimana mengatasi budaya dokter yang cenderung paternalistik sementara pasien membawa budayanya sendiri budaya pasien gimana kira-kira mas gimana gimana begini bagaimana mengatasi budaya dokter yang cenderung paternalistik jadi dokter itu punya paternnya sendiri terus pasiennya juga punya budaya pasiennya sendiri kayaknya nggak bisa blending gitu antara dokter sama pasiennya gimana kira-kira jadi pasien dan dokter itu sama-sama harus tahu kalau menurut saya harus sadar bukan cuma pasien dokter kita semua ya itu sadar mengenai tadi mekanisme kesehatan holistik gitu dan kemudian bagaimana cara Tuhan memberi berkat dan yang lain-lain sehingga semua budaya-budaya yang apa namanya sudah terjadi ini antara pasien dokter bisa diletakkan dengan siang sebenarnya kira-kira begitu jadi sebagai alat Tuhan kayak gimana kalau dokter itu sebagai alat Tuhan dia nggak cuma nyembuhin secara fisik tapi juga bukan dia yang nyembuhin tapi dia dipakai untuk membuat secara non-fisiknya kira-kira begitu jadi intinya hubungan antara dokter sama pasiennya itu mungkin cuma hanya hubungan luar tapi pada dasarnya dokter yang menyembuhkan penyakit justru sebetulnya itu tadi balik lagi mas yang quotes yang tadi menarik alat Tuhan sebetulnya Tuhan lagi pinjem dia untuk menyebarkan energinya supaya energinya lebih baik dan akhirnya jadi keluarnya jadi lebih sehat sekarang kalau kayak gini mohon maaf dokter yang belum mengerti kayak gini dia begitu ketemu orang tadi saya bilang health industry doesn't care about your lifestyle jadi nggak dilihat lifestyle-nya gimana spiritual gimana segala macam langsung aja dikasih obat itu kan kurang bagus obat itu banyak kurang bagus juga di sisi lain pasien juga bisa memengaruhi kesehatan dokter kalau misalnya pasiennya isinya belum terbuka hatinya dia jadi magnet sama dia sakit ya gitu ya kan jadi bukan cuma pasien dokter bisa memahami dan menyadari ini semua ya oke oke menarik menarik ini juga ditambahkan tadi sama dokter Naila juga paternalistik artinya dokter sebagai yang menentukan dokter hanya harus nuruti anjuran-anjuran dokter tersebut betul makanya justru kalau ada hubungan hati antara dokter sama pasien itu justru jadi lebih baik gitu impactnya oke menarik banget tadi skip mau nanya oke oh iya saya ke atas dulu nih satu nih pertanyaan menarik juga ini seru sih mas pertanyaan mas Sony masih denger suara saya ya aman ya sih masih ini sini jadi saya masih suruh ini dulu oke oke keluar ke aman oke ini menarik nih mas bagaimana sikap kita apabila menghadapi orang yang tidak mau memaafkan kita padahal kesalahan orang tersebut selalu dimaafkan dan ini membuat hati jadi sedih gitu gimana gira-gira mas ini kayaknya seems klasik seems terjadi sehari-hari gitu tapi tapi ya perlu perlu sesuatu kesadaran untuk bisa menghadapinya silahkan mas Sony nah gini pertama tadi kan dibilang bahwa hati itu spesial jadi gak ada yang bisa mengakses hati kita kecuali Tuhan kan gitu oke jadi misalnya gini ada orang yang nyebelin menyakiti hati kita wah omong ucapannya sakit perilakunya sakit lalu hati kita jadi sakit gitu atau sebenarnya sih yang sakit bukan hati tapi ulu hati ada emosi negatif sebel kesel stress frustasi depresi dendam dan yang lain-lain sekarang saya mau nanya lagi yang membiarkan hati kita sakit itu orang yang menyakiti apa kita yang membiarkan hati kita itu kotor kita saya jadi kalau misalnya perkataan yang menyakitkan tapi hati kita udah terhubung sama Tuhan terbuka enak lu mau ngomong apa aja gak gue pikirin lah EGP lu gitu kan pokoknya hati gue udah enak kalau ngomong begitu nanti kalau hatinya udah bener sampai dapet anugerah memaafkan ya itu sampai kita bisa yang menyakiti itu sama seperti kita doain Bapak Ibu kita bisa gak kayak gitu nah ayo gak mungkin bisa itu kecuali Tuhan kasih anugerah kira-kira jadi gak ada yang bisa ngotorin hati kita kecuali diri kita sendiri jangan tangannya nunjuk ke orang lain jadi misalnya ah gara-gara nih hati gue jadi kayak gini enggak kalau kita tidak membiarkan hati kita kotor ya gak gitu nah yang kedua kalau kita mau orang itu misalnya apa kita mau memaafkan dia terima permohon maaf kita tadi saya juga bilang ada orang yang bisa mempengaruhi hati kita jadi bukan berarti kalau maaf kita gak diterima oleh orang hati kita jadi tetap kotor enggak yang mengaruhi hati kita itu kita sendiri dan yang bisa waktu kita minta maaf itu ketulus lepas dibantu Tuhan gitu ya sampai tadi akarnya itu dicabut gak cuman pohonnya doang akar-akar dicabut nah itu mau orangnya tetap menyakit hati kita gak memaafkan kita dan yang lain-lain itu gak ada pengaruhnya gitu jadi apapun yang bisa mempengaruhi hati kita kecuali diri kita untuk ngotorin Tuhan ya oke nah ini ada juga menarik tentang tentang alat Tuhan ada pertanyaan bahwa kenapa sih harus jadi alat Tuhan kenapa tidak Tuhan aja langsung menyebarkan energinya apakah ini berhubungan dengan kesadaran nah mungkin boleh direspon jadi Tuhan itu maha kuasa ya tapi dia maha pengasih maha penyayang orang seseorang yang pengihim menyayangi seorang lain satu hal yang gak bisa dilakukannya yaitu memaksa dia gak bakal makasih jadi harus ada kesadaran dari untuk bisa menerima kasih sayang Tuhan berkat Tuhan itu karena pertama kalau dipaksa itu sakit sekali dan yang kedua kalau dipaksa itu ya artinya dia gak maha pengasih maha penyayang oke ya oke mas oke jadi kesadaran itu bisa secara individu kolektif nah kesadaran yang kolektif itu artinya satu orang bisa memengaruhi lima sepuluh orang yang lain itu artinya kolektif jadi bisa aja nih misalnya Tuhan mau memberikan berkat kepada tetapi karena si B nya itu belum bisa terima lalu dia si A yang sudah membuka hati itu bisa bertemu dengan si B dia bisa menyalurkan berkat Tuhan jadi itu namanya A dan B itu kesadaran secara kolektif gitu ya itu yang yang pertama yang kedua gini orang si B tadi itu gak bisa langsung karena dia takut kan kalau belum tentu orang ke Tuhan itu bisa pas berserah gitu loh banyak yang takut loh jadi karena dia takut dia gak bisa menerima langsung dia harus lain gitu sebelum terhubung langsung terima langsung gitu jadi terimanya lewat orang misalnya Tuhan juga tapi melalui orang lain dia gak ada perasaan takut gitu jadi ada anak-anak yang dibilangin sama orang tuanya gak nurut tapi sama temannya sendiri malah nurut kira-kira gitu kan karena orang tuanya dia udah hubungannya gak bagus ya alat Tuhan itu pentingnya begitu oke tempatnya itu pertanyaan terakhir Mas Soni dan mungkin kita tutup pakai latihan buka hati gitu ya kira-kira boleh boleh ya ada yang keberat oke silahkan Mas sebentar ya sebentar ya Ibu dan Bapak sahabat semua sebentar gak ada kan kita udah latihan tiga kali kan kemarin yang kemarin aja itu bisa di play aja baik kalau gitu saya mute kita perlu santap oke saya mute semua dulu saya mute semua dulu oke baik Ibu dan Bapak sesaat lagi kita akan meditasi membuka hati sebentar maaf sebentar lagi kita akan boleh badannya tegak seperti biasa lebih santai yang pakai kacamata boleh dilepas kacamatanya supaya gak terlalu membebani begitu oke relax santai mau usah siap-siap biasa aja tenang oke baik saya siapin dulu filenya untuk iya baik siap ibu dan Bapak santai relax tenang pasrah yuk kita mulai duduklah dengan tegak tetapi tidak memaksa letakkan kedua tangan di pangkuan dengan telapak tangan mengarah ke atas pejamkan mata agar dominasi otak berkurang santai pasrahkan semua masalah beban pikiran tariklah nafas yang panjang dan tiup melalui mulut Anda perlahan-lahan tarik nafas lagi tiup satu kali lagi dan tiuplah perlahan-lahan perlahan-lahan sekarang pernafaslah seperti biasa dan keluarkan melalui hidung nikmati dan syukuri selamat menikmati di pulang Sentuh hati Anda dengan dua jari di tengah-tengah dada. Tidak sentuh, sentuh hati lagi dengan sepenuh perasaan dan ikuti perasaannya, tersenyumlah, senyum yang manis dan lepas, lebih manis dan lebih lepas lagi. Tanpa berfikir kemana dan bagaimana, senyum manis lepas ke hati Anda dan ikuti perasaannya, terus menerus. Rasakan hati Anda mulai mengembang ringan, indah. Dan ikuti rasa yang enak dari dalam hatinya, terus menerus. Rasakan juga ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan sejati dari dalam hatinya. Sekarang, biarkan dirinya ditarik ke dalam perasaan tenang dan damai, lebih dalam lagi. Sambil tetap tersenyum manis dan lepas ke hatinya. Biarlah sekarang kasih sayang Allah menarik dirinya masuk ke dalam kasih sayangnya. Tidak membiarkan dirinya ditarik lebih dalam, lebih dalam lagi, ke dalam kasih sayang Allah, terus menerus. Sambil bersyukur, indahnya, saat-saat dirinya, di dalam kasih sayangnya. Kita berdoa, dari dalam kasih sayang Allah, dan untuk semakin mengasihinya. Dengan nama Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih, karena Engkau mengasihi kami secara berkelimpahan, tiada batasnya, setiap saat. Ya Allah, bantulah dan bimbinglah kami, agar dapat berdoa kepadamu dengan sepenuh hati dan perasaan kami. Memasrahkan semua masalah, beban, pikiran, hati, dan seluruh diri kami. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terangilah hati kami, agar semua kesombongan dibersihkan, dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayangmu kepada kami. Ya Allah, terangilah hati kami. Agar semua kemarahan dibersihkan, dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayangmu kepada kami. Ya Allah, terangilah hati kami, agar semua sifat ingin mementingkan diri sendiri, dibersihkan, dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayangmu kepada kami. Ya Allah, terangilah hati kami, agar semua perasaan iri dan dengki, dibersihkan, dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayangmu kepada kami. Ya Allah, terangilah hati kami, agar semua keserakahan dan kelicikan, dibersihkan, dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayangmu kepada kami. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, bantulah dan bimbinglah kami, untuk dapat memaafkan siapapun yang pernah bersalah kepada kami, dengan setulus-tulusnya. Sadari, semua orang yang pernah bersalah, walaupun yang bersangkutan, masih menyakiti terus-menerus. Maafkanlah mereka satu persatu, dengan setulus-tulusnya. Biarkan hati Anda yang melakukannya. Biarkan hati Anda yang melakukannya. Ya Allah, yang maha pengampun, maha bijaksana, bantulah dan bimbinglah kami, Agar kami dapat semakin sadar akan kesalahan kami. Dan memohon ampun kepadamu, dan kepada sesama, dengan sungguh-sungguh. Sadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan satu persatu. Sesali, dan mohon ampun dengan sungguh-sungguh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya Allah, Mampunilah semua kesalahan kami, biarlah semua ketakutan, kekhawatiran, beban, dan semua hal-hal negatif lainnya, Yang diakibatkan oleh kesalahan kami, juga dibersihkan, dan digantikan. Dengan nur cahaya, dan kasih sayangmu, kepada kami. Ya Allah, Bantulah dan bimbinglah kami, Agar nur cahaya dan kasih sayangmu semakin meresap di dalam hati kami, Bersinar semakin indah dan terang di dalam hati kami, Untuk memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. Ya Allah, Terbujilah engkau yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Segalanya, Untuk sekarang, Dan selama-lamanya, Dunia dan akhirat. Terima kasih Allah, Atas semua nikmat dan karuniamu. Amin, Amin, Ya Robbal Alamin, Usaplah wajahnya dengan sepenuh perasaan, Bersyukur terus-menerus, Sambil tersenyum, Dapat membuka matanya, Berlahan-lahan. Alhamdulillah, Terima kasih semuanya Ibu dan Bapak, Para sahabat, Lepas sekali rasanya, Hatinya enak gitu ya, Mudah-mudahan kedamaian ini, Perasaan ini, Membuat hubungan kita dengan Allah, Dengan Tuhan lebih baik lagi. Amin, Oke, Mas Oni, Ada kata penutup, Silahkan. Oh iya, Gimana perasaannya tadi, Abis doa? Gimana ya? Lucu ya, Itu kalau pakai hati, Kita justru banyak kehilangan kan, Gak banyak dapat macam-macam gitu ya. Betul, Betul, Betul. Kita pengen dapat macam-macam, Doa pakai hati, Banyak hilang. Kemarahan, Kesedihan hilang, Kecemasan hilang, Lebih enak kalau banyak yang hilang. Betul, Betul. Saat itu, Udah saya sampaikan, Jadi intinya, Apa yang disampaikan, Teori, Kita belum praktek, Dan itu, Apa namanya, Perlu dipraktekan setiap hari. Saya mau cerita satu aja. Ya, Silahkan Mas. Satu menit ya. Jadi, Pada suatu hari ini, Ada pengusaha, Kebun, Yang invest, Untuk membuat kebun binatang, Yang sangat bagus gitu. Ya udah, Invest cukup banyak, Didatangkan lah, Gajah, Timau, Buaya, Ular, Semua ke kebun binatang ini. Jadi, Kebun binatang ini isinya full spek. Pandanya aja dari Cina. Terus, Citanya dari, Dari Afrika, Semacam. Suatu hari, Dia udah, Akhirnya udah, Lengkap, Kebun binatangnya udah hebat, Bagus, Binatangnya keren semua. Lalu, Dibuka binatang itu, Untuk umum gitu. Nah, Jadi, Tiketnya ditatok 300 ribu rupiah. Hari pertama dibuka, Hari kedua, Hari ketiga, Sampai sebulan, Ternyata gak ada yang mau masuk kebun binatang itu. Tanya, Kenapa tiketnya kemahalan? Ini keren-keren kan? Tiketnya kemahalan. Jadi, Yaudah, Kalau gitu, Saya turunin dia jadi 200 ribu. Eh, Besoknya ternyata begitu dibuka lagi dengan tiket 200 ribu, Gak ada yang masuk juga. Kebun binatang itu. Katanya masih kemahalan. Turunin 100 ribu juga. Gak ada yang lagi yang mau masuk. Diturunin lagi tiketnya ke 50 ribu. Gak ada lagi yang mau masuk. Ada yang 25 ribu deh. Saya, Pementerian, Gak ada juga yang mau masuk. Lalu, Gini deh, Sekarang, Tiketnya saya turunin 5 ribu rupiah saja. Semua orang boleh masuk. Lalu, Besoknya dibuka, Rupiah puluhan ribu orang Masuk berbondong-bondong ke kebun binatang Buaya dibuka, Semuanya dibuka. Sorry, Jadi terjadi kepanikan kan di kebun binatang. Wah, Semua orang panik semua. Dikejar buaya, Dikejar harimau, Dikejar singa, Dikejar binatang-binatang buas, Semua dimakan kan. Sampai semua orang berbondong-bondong mau keluar dari kebun binatang itu. Lalu dia bilang, Nah, Kalau mau keluar, Masih harus bayar 2 juta rupiah. Semua orang berbondong mau bayar 2 juta rupiah, Bahkan ada yang mau bayar 50 juta, Bayar 100 juta. Yang penting bisa keluar dari kebun binatang itu. Nah, Moral of the story-nya adalah, Kira-kira kita tuh sama badan kita, Sama hidup kita kayak begitu. Kalau disuruh hidup teratur, Hati bagus, Sikap tubuh bagus, Sikap hidup bagus, Nggak ada yang mau. Makan, Seenaknya apa, Seenaknya apa. Tapi nanti kalau udah sakit, Bayar ratusan juta, Bayar miliaran, Bersedia gitu. Untuk bisa, Dari satu penyakit. Betul, Pak? Betul, Pak. Nah, Jadi, Sehat itu mahal. Mahal emang. Tapi kita, Bayar 300 juta. Suruh bayar berapa? Bayar. Tapi, Bayarnya tuh bukan dengan uang, Tapi dengan gaya hidup, Dengan pola hidup, Dengan macam-macam tuh, Kita nggak perlu Bayar pintu keluar. Kita bayar pintu masuk aja, Gitu, kira-kira. Oke. Terima kasih, Mas Oni. Cerita terakhirnya, Itu jelek banget gitu ya. Jangan nunggu masuk kebun binatang, Masuknya murah, Keluarnya harus dipaksa dengan harga yang mahal. Baik, Ibu dan Bapak sahabat sekalian, Bahagia sekali maram hari ini, Seperti biasa, Hati kita semakin terbuka, Koneksi kita terhadap Tuhan semakin baik lagi, Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya, Senantiasa sehat, Bahagia, Dan selalu menyebarkan energi positif. Mohon maaf lahir dan batin, Wabila hitafiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai esok. Tahan dulu.